Salam Pencinta-cinta untuk berbaik sebagian mereka dapat Saya pencinta-cinta untuk berbaik sebagian mereka dapat Saya memimpi, tapi panjang orang misalnya Andaikan pena Bapak Gubernur Mengajak dan mengimbau seribu daerah yang sudah rempah Mengajak dan mengimbau seribu daerah dengan ekonomi serinya Menuju ke Riau Bantatun Koyubak Saya yakin, saya yakin Riau akan kemerlang jembilang dan jembilang Apalagi beberapa berjalan lagi Kita memasuki tahun baru di dunia Terakhir untuk teman-teman saya pencinta dawa Terutama mengurus yang baru berlantik Saya menyampaikan pesan Al-Baqum Dr. Muhammad Nasir Penteri Dewan Da'wah Bagi yang mencintai dawa Tolong ingat pesan Pesan ini adalah pesan ibadah bagi kita yang mencintai dawa Satu, tanpa berhasil Kerjakan yang disenangi Allah Allah telah menunjukkan yang Anda senangi Dua Binalah umat Bicaya umat akan bimamu Tiga Tak usah pikirkan hal yang tidak mungkin Kerjakan mana yang bisa Empat Memulai dengan apa yang ada Karena yang ada itu sudah jauh dari cukup Juga untuk teman-teman saya Sama yang mencintai dawa Tapi apa Ini dari saya Yang tadi dari Lord Nasir Yang ini dari datuk nenek saya Orang lain Apa yang ada datuk nenek kita Kalau Tanah keris yang sakti Jangan pergi ke tanggungguan Kalau takut dicacimaki Pandai-pandai Dan berda'wah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Takut kita cimaki Pandai-pandai Pandai-pandai Bapak-Ibu yang kami hormati Sangat luar biasa sekali Ketua Umum Dewan Da'wah Islamia Indonesia Provinsi Riau Periode 2019-2024 Baru saja menyampaikan Sambutan awalnya Setelah dilantik Oleh Dewan Pimpinan Pusat Dewan Da'wah Islamia Indonesia Kalau dulu Pada tahun Masuk kami pada tanggal 17 September 2009 Bapak Haji Rustag Epidi MA Dilantik sebagai orang nomor satu Di Kabupaten Pelawan Maka hari ini Beliau dilantik Oleh Dewan Pimpinan Pusat Dewan Da'wah Islamia Indonesia Untuk memimpin Dewan Da'wah Provinsi Riau Lima tahun ke depan Kita berikan aplos Untuk Tidak-tidak Hadirnya kami hormati Saatnya kita dengarkan Sambutan Dari Dewan Pimpinan Pusat Dewan Da'wah Islamia Indonesia Untuk kedua kalinya Dan dijemput Yang berhormat Bapak Haji Ambil Saifah Yasin Dapat pula Dapat pula Pakaian Melayu Pakaian Melayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Dewan Da'wah Islamia Indonesia Prode 2019 2024 Mungkin sama dengan Prode Pak Tepadol Karena tadi ketuanya bilang Kami siap Backup Lima tahun ke depannya Sampai periode lah Mudah-mudahan Kita doakan Apa yang Menjadi Sebetulnya menjadi cita-cita Dewan Da'wah juga Hali ini Kebetulan Ketua Umum kita Sedang berada Di Palu Beliau di samping Dewan Da'wah Juga adalah Kerepresentasi Dari Fribal IT Untuk Indonesia Yaitu Istidamisasi Ilmu Di kampus-kampus Jadi Sudah berikan kerjasama Dengan Universitas Tanulako Di Palu Jadi beliau Di sana Di samping itu Beliau juga Vice President Lembaga Da'wah Se-ASEAN Yaitu RAISYAK RAISYAK itu Regional East Asia Islamic Situasi Situasi Asia Pacific Jadi dia juga Vice President Untuk Asia Pacific Dan dia memang dulu Pernah bekerja juga UNESCO PBB Di samping Di Islamic Development Bank Tapi itu tidak bisa terlepas Dari Rekomendasi Muhammad Natsiq Kami sampaikan salam Beliau Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Bapak-bapak dan Ibu Yang diselaskan Dewan dakwah ini Didirikan pada Tanggal 27 Februari Tahun 1967 Selepas Pak Nasir Dan kawan-kawan Dari Tahanan Pemerintahan Ronde Lama Dan juga Tidak bisa dilepaskan Dari Partai Kuntik Islam Masuni Karena Beliau adalah Tokoh Partai Islam Masuni Kita ingat Kongres Kementerian Islam Pertama Tanggal 7 Dan 8 November Tahun 1945 Di Jogjakarta Itu hari Berdirinya Partai Islam Masuni Dan belum pernah Jadi Padalah Menteri Tiga kali Dari Menteri Penerangan Beliau Berpolemik Dengan Soekarno Itu Sebelum Kemerdekaan Yang kita Kenal Dengan Polemik Soekarno Dan Naksir Soal Islam Tetapi Ketika Naksir Menjadi Menteri Penerangan